Gara-gara Anies ngomong soal udara gak punya KTP Jadi bahan gorengan para bazar-bazar RP Yap, karena gue baca di komen-komen nyinggung soal Anies Beswedan Yang bilang kalau udara itu gak ber-KTP Gara-gara ngebahas soal polusi yang ditanyakan oleh Prabowo Subianto Lalu sebenarnya seperti apa videonya? Ini sedikit cuplikannya yang kita ambil dari Youtube KPU Jangan lupa subscribe terlebih dahulu Aksanation Sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia Bagaimana dengan anggaran 80T Pak Anies sebagai gubernur Tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi Terima kasih Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta Maka hari ini besok minggu depan konsisten selalu akan kotor Tapi apa yang terjadi? Ada hari dimana kita bersih, ada hari dimana kita kotor Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP Angin tak ada KTP-nya Angin itu bergerak dari sana sini Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik Tenaga uap mengalir ke Jakarta Maka Jakarta punya indikator Karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa Di sana tidak ada alat monitor Maka tidak muncul Dan Jakarta pada saat itu bersih Ya susah kalau kita menyalahkan angin Jadi saya bertanya Saya bertanya Dengan anggaran segitu besar Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk Dengan real dalam 5 tahun Mengurangi polusi juga Dimana rakyat Jakarta begitu banyak Yang mengalami sakit pernafasan Jadi saya kira Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin Hujan dan sebagainya Ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan Kalau begitu Nah itu tadi positive people Jadi sempat terjadi perdebatan Antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto Soal penanganan polusi di Jakarta Ini sorry Suara gue masih agak serak-serak Becek ya gitu Oke jadi soal terjadi perdebatan Dimana Prabowo itu nanya Nggak based on data sama sekali Tapi Anies jawabnya itu pakai data gitu Jadi intinya Prabowo apa sih yang udah dikerjakan Anies Di Jakarta dengan APBD yang tinggi Untuk polusi di Jakarta Nah Anies intinya menjawab Bahwa polusi di Jakarta itu Untuk matasnya udah dikerjain Yaitu dengan menggunakan peningkatan pelayanan transportasi publik Pindah dari kendaraan konvensional Ke kendaraan listrik yang transportasi umumnya Terus memperbanyak ruang terbuka hijau Dan penerapan low emission zone Dan lain sebagainya Apalagi udah ada lah yang dikerjakan Tapi kenapa Jakarta masih polusi? Nah Anies juga memberitahu bahwa Masalah polusi itu Bukan cuma dari Jakarta aja Tapi polusi itu justru adalah kiriman Dari asap-asap Atau pembangkit tenaga listrik PLTU Mereka lagi tenaga listrik UAP Yang mengepung seputaran Jakarta Karena di Jakarta kan tuh ada alat untuk mengukur tingkat polusi udara di Jakarta Jadi based on data adalah kendaraan di Jakarta ini Sebenarnya tiap tahun bertambah gitu Tapi totalnya pada tahun 2022 Kendaraan di Jakarta ini sebanyak 21 juta kendaraan Nah kita lihat dulu info grafisnya seperti apa Nah ini dari sumber antara jumlah motor dan mobil di Jakarta tumbuh 12% setiap tahun Sebenarnya totalnya sekarang jumlah kendaraan di Jakarta ini pada tahun 2022 Menurut BPS itu sekitar 21 kendaraan Sedangkan jumlah penduduk Jakarta itu sekitar 11 jutaan gitu Jadi kayak kendaraan itu 2 kali lipat Nah menurut Anies ini kenapa polusi Jakarta tuh kok bisa tinggi Sedangkan jadi menurut Anies tuh gini nih Kalau kendaraannya itu fluktuatif Seharusnya polusi udara di Jakarta itu sama sepanjang tahun Ya kan? Karena jumlah kendaraan itu akan cenderung sama Ya kan? Kalau misalnya hari ini polusi besok polusi Bulan depan polusi bulan depannya lagi Selama setahun itu polusinya akan tinggi Tapi kan kenyataan enggak Jadi herannya adalah kenapa ada bulan-bulan tertentu Atau hari-hari tertentu polusi itu turun gitu Nah terus kalau masih kita mau melihat data lagi nih Bahwa Jakarta ini dikepung oleh banyak PLTU gitu Karena ini ada banyak deh yang di titik-titik ini hitam ini Ini ada PLTU Ada pembangkit tenaga listrik Pembangkit tenaga listrik Nah kalau gue baca sumber terbesar tuh yang disini nih Yang pembangkit tenaga listriknya paling besar disini Nah kenapa angin gitu kan Angin itu membawa polusi tersebut Seperti kita coba lihat ilustrasi yang Sebenarnya pengen Pak Anies kirim ke Prabowo Tapi enggak kekirim jadi ini Jadi gambarnya seperti ini Nah kalau dilihat nih ini kan tadi adalah Lokasi PLTU yang terbesar PLTU yang terbesar Nah ketika angin mengarah ke Jakarta tuh Kita bisa melihat Angin mengarah ke Jakarta Maka Jakarta ini Polusinya akan sangat tinggi Karena ada kiriman polusi dari cerobong Pembangkit tenaga listrik uap tersebut Nah tapi ini enggak serta-merta setiap hari ke Jakarta Anginnya Jadi angin itu kan berpindah Jadi kadang dia kemana? Ke Lampung Kadang bahkan ke Laut Jawa gitu kan Bahkan ke sini gitu Nah sedangkan yang punya alat pendeteksi Polusi itu cuma Jakarta Makanya Jakarta ini sering update bahwa hari ini polusinya tinggi Polusinya ini Nah makanya itu tadi kenapa Anies Baswedan bilang Bukan berarti lampu enggak polusi Bukan berarti sebelah-sebelah itu enggak polusi Karena mereka enggak memasang alat pendeteksi polusi Jadi harusnya Ini kerjasama semua pemerintah Gitu kan ya Karena soal pembangkit listrik gitu kan Kalau nggak salah kewenangannya pemerintah pusat dong pastinya Harusnya ini adalah Kerjasama dari semua sektor gitu Semua lembaga Semua pemimpin gitu Positive people Jadi kejelasannya itu kurang lebih Jadi kalau Anies Presiden mungkin nanti akan ada penyesuaian atau seperti apa untuk pembangkit-pembangkit listrik ini Sehingga warga Jakarta juga akan terbebas dari polusi Jadi itu Jadi kita harus berpikir cerdas ya Jangan mau digiring-giring opini miring dari para buzzer-buzzer bayaran gitu Cek faktanya dulu Jangan mau Sebagai generasi muda yang melek teknologi Searching sebelum dibawa ke opini miring dari buzzer-buzzer Jangan lupa subscribe vaccination Assalamualaikum